Ini buku saya tulis kira-kira 10 tahun yang lalu, judulnya Your Job is Not Your Career. Udah jadi klasik, buku sesat. Gak perlu dibaca, saya akan ceritakan aja. Tapi salah satu yang penting saya ingin tuliskan di buku itu, untuk memahami kita bisa mengarungi arus perubahan yang sedemikian nyata, kita harus clear dulu bedanya job dengan career. Saya bahkan belum ngomong passion, saya mau membedakan dulu job dengan career. Job itu alat. Alat itu dipinjamkan kepada Anda. Tapi yang namanya career itu punya Anda. Career itu Anda. Paham ya? Career itu adalah manifestasi kehidupan profesionalitas Anda. Dan ini satu kata lagi. Professional, itu dari kata dasar profesio. Profesio itu artinya apa? Latin. Profesio itu artinya janji publik. Konon, zaman dulu, zaman Yunani kuno dulu, kalau orang mau berprofesi tertentu, tugas dia adalah mengikuti orang yang sudah ada di situ. Mau jadi petani, Anda ikut dulu jadi petani. Bantu-bantu mulai dari gak ngerti apa-apa, tiga tahun kemudian, empat tahun kemudian, tujuh tahun kemudian, baru dinyatakan siap oleh petaninya. Oke, you're ready. Dan pada saat Anda dinyatakan ready, Anda akan diajak ke pasar. Dan pasar biasanya terjadinya itu seminggu sekali. Di hari pasar itu, di tengah-tengah panggung, zaman dulu amphitheater, Anda diminta mengucapkan janji Anda. Bahwa nama saya Rene, saya berjanji akan menjadi petani yang baik. Nama saya Yanuar, saya berjanji akan menjadi dokter yang baik. Itu tuh, esensi dari profesi itu itu. Jadi bukan cuma sekedar memilih kotak-kotak bidang profesi saja, tapi lebih luas dari itu. Dan menariknya begini, Anda dengan perubahan teknologi yang terjadi, mempunyai pilihan yang jauh lebih banyak dibandingkan saya, dokter Yanuar, dan orang-orang senior yang ada di sekitar Anda. Yang membatasi Anda cuma your own imagination, and your own grit, apa ya grit tuh, persistensi untuk mengejar itu. Untuk mencoba menjajal itu. Jadi, apa sih sebenarnya yang kita butuhkan? Nomor satu adalah pemahaman diri sendiri. Karena dalam proses saya bertemu dengan banyak sekali anak-anak muda, problem terbesar itu bukan pada masyarakatnya, bukan. Problem terbesar itu bukan pada ekonominya, bukan. Tapi pada diri. Kita gagal memahami diri kita. Kita masih merasa bahwa identitas diri itu cuman, saya lahir di Trenggalek tahun lama banget deh dulu, saya anak ketiga dari dua bersaudara. Loh kok bisa? Anak pungut, gitu ya. Gini, itu informasi yang bisa dengan mudah dibaca di bio Anda, di CV Anda, di resume Anda. Tapi gini, apa yang membedakan antara dua anak kembar, dibesarkan di lingkungan yang sama, udah pasti orang tuanya sama, masuk ke sekolah yang sama, guru-gurunya sama, kok bisa punya kehidupan yang berbeda. Kenapa? Ya karena orang, Anda, saya, kita sesusan. Dan kekhususan itu adalah bagian dari proses hidup ini untuk memahami itu. Memahami apanya sih, Coach, sebenarnya? Ya kekuatan kita, tata kendali kita. Jadi lebih cepat bersyukur, itu bukan sains real, itu bukan penting. Tidak, justru yang terpenting itu adalah How well you understand yourself. Karena jauh lebih menyenangkan bicara dengan orang yang paham kenapa dia ada di sini. Dan dia ada di sini karena pilihan dia, bukan karena dipilihkan orang lain. Elemen kedua itu adalah kenal sekitar. Jadi dia paham kalau dia ada di Semarang saat ini, ya konteks kehidupannya Semarang. Tapi bukan berarti dia hanya cuma mau tahu Semarang. Dia ngerti bahwa ada presiden ngacok banget di sebuah negara adidaya namanya Trump. Dia ngerti. Kenapa? Karena dia membuat dirinya menjadi tetap global. Tapi dia ngerti konteks, kelokalannya dia itu tahu. Dan ini yang dibutuhkan untuk kita bisa bukan cuma hidup, tapi bisa bersaing dan tetap relevan di kehidupan di masa depan. Selanjutnya apa lagi? Selanjutnya adalah seni mengambil peran. Karena esensinya gini, nanti Anda dalam proses menjadi dokter ini, bukan tugas saya meyakinkan kenapa Anda harus memilih jadi dokter. Kalau Anda masih nggak ngerti, saya minta maaf, tapi Anda masih punya waktu untuk meminta diri sendiri, untuk bisa memastikan ke diri sendiri, apakah ini yang saya ingin? Kenapa saya ingin ini? Karena perjalanannya masih panjang. Dan kalau di tahap ini masih diisi dengan keraguan, ini adalah waktu yang bagus untuk ngobrol sama orang-orang yang lebih senior, ngobrol sama orang-orang yang lebih berpengalaman. Kenapa Anda mengambil peran itu? Kenapa? Dan sekarang gimana? Dan apakah yang dialami akan terjadi dengan Anda? Ya belum tentu juga. Tapi kan paling nggak, kita bisa belajar dari pengalaman orang lain. Celakanya Anda kalau ada dalam posisi penuh keraguan, kebimbangan, dan Anda menikmati itu. Dan Anda merasa bahwa, yaudah mau gimana lagi? Ya namanya juga hidup gue kayak begini. Dan akhirnya you become bitter. Tau bitter ya? Jadi pahit. Ngobrol sama lo nggak asik. Kenapa? Karena lo ngomongin ini ya, yang lo lihat cuma bisa problem, problem, problem. Ya bencana, celaka, dan seterusnya. Nah understanding ini penting untuk dipahami. Kenapa? Karena pada dasarnya kawan-kawan itu adalah benih. Benih yang sekarang lagi ditanam di sebuah lahan bernama undip kedokteran, fakultas kedokteran. Apakah akan bertumbuh kembang? Nggak tahu. Saya punya banyak sekali bibit, saya sebar di ladang yang subur. Ladangnya subur banget. Tapi apakah yang nanti itu tumbuh menjadi pohon duren, pohon mangga, kelapa, atau toge? Itu pilihan Anda. Itu bibit Anda. Dan bagaimana interaksi antara the weather, the weather itu kondisi yang tidak dipengaruhi oleh Anda ataupun fakultas kedokteran undip. Ada the seeds, benih itu Anda. Dan sekarang ada namanya soil, lahan itu adalah undip. Jadi interaksi antara ketiganya untuk menumbuh kembangkan pohon, ini menjadi pohon yang bermanfaat, itulah yang saya mau coba bahas di sini. Karena kalau sampai titik ini Anda masih belum tahu. That's okay. At least Anda tahu, Anda belum tahu kenapa Anda mengambil ini. Tapi jangan dibiarkan ketidaktahuan itu. Saya kasih tahu ya, problem terbesar itu, orang tersesat itu bukan karena nggak tahu mau kemana. Orang dikatakan tersesat itu bukan karena nggak tahu mau kemana. Tapi karena nggak tahu dia itu di mana. Saya ulangi, orang tersesat itu bukan karena nggak tahu mau kemana. Kenapa Anda ambil kuliah? Saya duga karena keluarga Anda, termasuk keluarga yang mengatakan bahwa untuk bisa memastikan masa depan yang lebih baik, ambillah gelar sarjana. Dan karena ada referensi bahwa dokter itu adalah profesi yang paling menjamin, profesi yang paling menjanjikan, sampai mati Anda tetap jadi dokter, bukan pensiunan dokter. Mungkin ya, nggak tahu. Tapi Anda direkomendasikan untuk mempertimbangkan dokter. Dan karena pilihan Anda atau tidak, akhirnya Anda ambil. Kenapa Anda mengambil ini ya? Karena Anda merasa habis SMA, harus kuliah. Ya itu ya, problemnya ya. Harus sitis. Harus kuliah. Tanpa menyadari kenapa Anda memilih untuk kuliah. Paham bedanya ya? Sama aja dulu, habis SD, ya pasti SMA, SMP. Maksudnya lo nggak mau ambil SMP? Ntar nggak bisa SMA. Sebagaimana nanti kalau udah kuliah, ya abis itu tauin. Abis itu nanti jadi dokter. Abis itu punya anak. Abis itu punya anak lagi. Naik pangkat. Ngerti nggak? Jadi hidup ini kata orang. Harus, harus, harus. Tapi kalau ditanya, apa yang Anda ingin? Dan kenapa Anda memaui itu? Sunyi. Itu pertanyaan, kenapa saya ada di sini? Kita abis ini mau kemana? Mau nonton? Oh nggak bisa lagi PSBB gitu ya. Mau nongkrong? Nggak bisa. Tapi kita tau mau kemana. Tapi kalau ditanya, saya itu di mana? Nah itu menarik. Mau ke Jogja? Nggak masalah. Tapi yang penting untuk diketahui adalah Anda itu sekarang ada di Jakarta kah? Ada di Jayapura kah? Ini tuh sebenarnya.